Semua calon juga membicarakan hal yang sama, Pak. Bagaimana membuat rakyat sejahtera? Tapi yang ingin saya tanyakan, apa beda Pak Ahok dengan Adiaksa Daud? Bedanya? Tanyakan kepada Pak Ahok bedanya apa? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Ahok? Oke, ya kan? Ada apa namanya, good governance, ya oke. Yang saya senang dari dia itu e-budgeting. Artinya dia pengen ada transparansi dalam anggaran. Itu saya akuin. Tapi komunikasi perlu dibangun. Karena kekuatan itu ya, kemesraan antara pemimpin dengan yang dipimpin, itu menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Bisa mengalahkan kekuatan apapun juga. Di bumi ini kecuali kekuatan Tuhan. Nah kekuatan itu yang perlu kita jaga. Jadi intinya adalah mengenai sejahtera. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan Anda berpikir bahwa sekarang mohon maaf dengan segala hormat. Kalau Pak Ahok pun dengan timnya, dengan kawan Ahok menonton ini, saya menyampaikan bahwa jangan dulu merasa sepuas dengan 40,7 persen. Itu untuk top of mind yang saya kira Bung Arya tahu persis, itu dengan angka segitu, seorang incumbent, itu mesti mempertahankan, itu modal dasarnya. Artinya ini bisa turun. Dengan kondisi sekarang harusnya bisa 60, 70 persen. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin komunikasi perlu diperbaiki. Saya sudah pernah berdialogkan sama beliau langsung. Kita coba tanya Mas Araya. Maksud yang suka dengan kebijakan-kebijakan beliau dalam hal transparansi. Bye.